Setelah sebelumnya memeriksa istri pertama dan ketiga, selasa kemarin polisi periksa istri kedua taat pribadi. Pemeriksaan masih seputar kegiatan di Padepokan Dimas Kanjang taat pribadi dan aliran dana. Laila, istri kedua taat pribadi, selasa kemarin akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Traskrim Mumpul Dajatim. Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan suamnya taat pribadi. Dalam pemeriksaan yang berlangsung 9 jam, penyidik menggali seputar kegiatan Padepokan Dimas Kanjang, aliran dana serta keberadaan banker yang ada di rumah tetangga Laila. Dekat rumahnya, ya tentunya ini dikembangkan oleh penyidik ya. Dengan penyidik karena sampai saat ini juga pemilik rumah yang ada panggarnya juga tidak tahu. Sedang kita cari. Sebelumnya polisi juga memeriksa istri pertama dan ketiga taat pribadi. Sementara itu, terkait aliran dana yang diduga mengalir kepada para istrinya, polisi masih melakukan pendalaman. Hingga kini, polisi masih menetapkan satu tersangka, yakni taat pribadi dalam kasus dugaan penipuan dengan modus penggadaan uang. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.